selamat menikmati sudah muncul di permukaan walaupun kita lihat bahwa Pilpres ini masih jauh tetapi sampai saat ini sudah muncul banyak deklarasi-deklarasi yang menjagokan calonnya untuk bisa maju di 2024 nah dari berbagai lembaga survei itu teman-teman muncul nama Pak Prabu Subianto, Pak Ganjar, dan Pak Anies jadi tiga nama inilah yang sering mendominasi dari berbagai lembaga survei nomor satu kalau tidak Pak Anies ya Ganjar, ya Pak Prabu jadi ini bergantian nah kali ini teman-teman kita akan membaca satu survei dari Indopol Survei yang mengaitkan Pak Prabu dengan Puan Marani kemudian Pak Anies Baswedan dengan calon wakilnya demikian pula dengan Pak Ganjar Pranowo jadi bagaimana hasilnya karena kalau kita melihat secara sekilas teman-teman Indopol ini menempatkan Pak Prabu dan Puan akan menjadi pemenang di Pilpres 2024 jika Pak Anies Baswedan tidak masuk menjadi calon presiden tetapi Puan dan Prabu akan kalah jika Pak Anies maju di 2024 jadi ada syaratnya menurut dari survei Indopol tersebut Pak Prabu sama Puan akan menang tapi jika Pak Anies maju di 2024 maka Pak Prabu dan Puan akan kalah karena itu nama Pak Anies Baswedan ini harus diperhitungkan teman-teman di Pilpres 2024 karena bisa jadi jika Pak Anies maju akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nah teman-teman kita akan baca berita dari CNN Nasional survei mengatakan Prabu Puan bisa menang 2024 kecuali jika Anies jadi capres survei terbaru dari Indopol survei menunjukkan bahwa Prabu Subianto dan Puan Marani berpeluang menang jika ikut serta dalam Pilpres 2024 Prabu Puan hanya bisa kalah jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga maju menjadi calon presiden jadi ini menunjukkan survei terbaru dari Indopol Prabu dan Puan bisa menang di Pilpres 2024 asalkan Pak Anies tidak maju menjadi calon presiden tetapi kalau Pak Anies maju menjadi calon presiden maka Prabu dan Puan akan kalah Prabu Puan Marani memiliki peluang memenangkan semua pertarungan dengan syarat BDIP solid Prabu Puan Marani hanya bisa dikalahkan oleh pasangan lain dengan posisi Anies Baswedan sebagai RI1 atau Presiden demikian kutipan hasil survei Indopol yang dirilis pada Minggu 12 Desember 2021 dalam survei ini Indopol Survei dan Consulting melakukan simulasi tiga pasangan Capres dan Capres dengan asumsi berbentuk tiga koalisi partai politik pengusung pada 2024 survei ini dilakukan terhadap 1230 responden survei minimal 17 tahun dan menggunakan metode Multi Stage Random Sampling Margin of Error Survey sekitar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95% pada simulasi pertama Indopol elektabilitas Prabu Puan sebesar 20,98% menang telap dari pasangan Erlang Hartarto Anies Baswedan dengan memperoleh 13,01% dan Mohaimin Eskandar Agusarimurti Yudhoyono di angka 6,34% jadi dalam survei Indopol ini melibatkan nama Pak Ahaye nama Mohaimin dan Erlang Hartarto ini dijadikan satu simulasi teman-teman dengan simulasi ini apakah Pak Prabu menang ternyata Pak Prabu ini menang teman-teman kemudian pada simulasi kedua peluang kemenangan pasangan Anies Ahaye lebih tinggi dengan memperoleh angka 19,76% mengalahkan Prabu Puan 17,07% dan Erlangga Ganjar 12,44% jadi simulasi kedua ini Anies Ahaye ini bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 jika Pak Prabu ini bergantung dengan Puan Erlangga bergantung dengan Ganjar ini Pak Anies menang telak teman-teman 19,76% kemudian pada simulasi ketiga pasangan Anies Ahaye unggul dengan angka 22,85% mengalahkan Prabu Puan dengan angka 18,6% dan Erlangga Gadot Normantio 5,37% jadi simulasi ketiga ini adalah Anies Ahaye unggul teman-teman dengan 22,85% simulasi kedua tadi Anies Ahaye menang 19,7% kemudian di simulasi ketiga ini Anies Ahaye menang dengan 22,85% luar biasa teman-teman apakah ini merupakan sinyal bahwa Anies Ahaye nanti akan menjadi pasangan yang solid untuk 2024 kalau ini bisa dilakukan luar biasa teman-teman bisa mengalahkan Prabowo Puan Maharani pada simulasi kelima pasangan Puan Anies hanya mendapatkan 7,4% kalah telak dengan Prabowo Kanjar 34,31% dan Cak Imin Ahaye 5,77% jadi simulasi kelima ini akan kalah telak jika teman-teman Puan Maharani bergandingkan dengan Anies Baswedan jadi kalau saya melihat memang antara capres dan cawapres harus solid teman-teman karena di dalam pilpres nanti tidak hanya ditentukan oleh seorang capresnya tetapi wapresnya cawapresnya ini sangat mendukung sekali karena itu dalam simulasi ini kalau Anies Baswedan disandingkan dengan Puan Maharani akan kalah telak tetapi kalau Anies Baswedan digandingkan dengan Ahaye akan menang telak bahkan mengalahkan pasangan Prabowo Puan Maharani ini survei dari Indopol teman-teman sebaliknya pada simulasi kelima pasangan Prabowo Anies menang telak dengan angka 33,74% Puan Cak Imin 3,41% Erlangga Kanjar dengan 11,38% wow ini juga menarik simulasi kelima ini jika Prabowo Anies ini akan jauh menang mutlak dengan 33,74% mengalahkan Puan Cak Imin ataupun Erlangga Kanjar nah ini teman-teman simulasi dari Indopol menunjukkan angka yang cukup signifikan jika Pak Anies bergandingan dengan Ahaye ini bisa mengalahkan pasangan Puan dan Prabowo Subianto jika Pak Prabowo bergandingan dengan Anies Basvidan ini malah lebih tinggi angkanya yaitu 33,74% jadi luar biasa keberadaan Pak Anies Basvidan teman-teman di Bilpres 2024 mendatang pada simulasi dua pasangan Capres-Capres Prabowo Puan juga hanya bisa ditandingi oleh Anies sebagaimana Capres namun Anies sebagai posisi Capres tidak bisa menandingi pasangan Prabowo Ganjar Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto mengungkapkan posisi Anies akan kuat jika dia dicalonkan sebagai presiden sebaliknya jika ia dicalonkan sebagai jawabres pembelinya akan beralih menurutnya jika Anies diposisikan sebagai jawabres Gubernur DKI Jakarta itu akan kalah oleh pasangan Prabowo Puan kalau di posisi wakil pilihan pemilihnya itu satu bergeser ke tidak memilih kedua itu memilih yang lain kata Ratno kepada CNN Indonesia.com melalui sambungan telepon Minggu 12 Desember 2021 malam Ratno mengatakan posisi wakil presiden bagi Anies tidak akan memberikan pengaruh ketika ketika ia disandingkan dengan jawabres dari Ketua Umum Partai Gulgar Elang Hartarto misalnya elektabilitasnya menjadi rendah menurut Ratno terdapat dua ases menentu dalam Pilpres 2024 mendatang yakni Anies dan Ganjar jadi kingmaker ini dua Anies dan Ganjar bahkan Ganjar itu bisa melebih pasangan rivalnya Anies ketiga dengan Prabowo Prabowo Ganjar itu 34% daripada Prabowo Anies 33,90% ujar Ratno nah itu teman-teman survei yang dilakukan oleh Indopol terkait capres capres di 2024 dan kalau kita bisa tarik kesimpulan teman-teman bahwa posisi Pak Anies punya pergenden yang cukup kuat untuk menjadi calon presiden karena itu tidak sia-sia sebenarnya beberapa daerah ini mendeklarasikan Anies calon presiden 2024 karena kalau kita melihat teman-teman di Surabaya di Jogja di Solo ini sudah bergerak semua kemudian di luar Jawa juga begitu calon presiden Pak Anies ini supaya maju menjadi calon presiden di 2024 memang tidak salah teman-teman karena memang elektabilitas Pak Anies itu tinggi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indopol kekuatan Pak Anies Baswedan ini bisa mengalahkan Prabowo Subianto Puan Maharani bayangkan teman-teman kalau kita melihat pasangan Prabowo Puan Prabowo itu adalah ketomong Partai Gerindra yang angkanya hasil perolahan suara di parlemen itu cukup luar biasa besar apalagi ditambah dengan BDIP yang punya suara mayoritas di parlemen dan Puan Maharani adalah putri dari Megawati Suwana Putri jadi kalau kita lihat kekuatan Gerindra dan BDIP ini solid sekali tetapi ini pun bisa dikalahkan dengan pasangan Anies Baswedan kemudian AHY ini bisa dikalahkan padahal Pak Anies Baswedan tidak punya partai politik sedangkan AHY ketahumum dari Demokrat yang selama ini Demokrat adalah oposisi pemerintahan Jokowi dan suaranya juga tidak terlalu besar di parlemen jadi ini teman-teman kekuatan Pak Anies Baswedan sinyal untuk bisa maju di 2004 cukup besar jadi dengan melihat peta seperti ini kita bisa melihat teman-teman gambaran ke depan akan seru nanti jika memang Pak Prabowo maju menjadi calon presiden dan Pak Anies maju menjadi calon presiden ini akan menjadi persaingan kompetisi yang sangat ketat untuk memperbutkan RI1 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih